Halo teman-teman semua, kita bertemu lagi dan kali ini pembahasannya mengenai pengenalan algoritma Ini masih bersifat teoritis, nanti kita akan latihan lebih banyak di bagaimana cara membuat algoritma Kita akan bahas mengenai beberapa teori, antaranya yang pertama itu prinsip pembuatan program Nah, bagaimana prinsip-prinsip pembuatan program Yang pertama tentu kita harus menganalisis masalah terlebih dahulu Jadi kita harus menganalisis masalah, kita harus mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam tahap ini Jadi sebanyak-banyaknya kita bisa mengumpulkan informasi akan semakin bagus Lalu setelah kita mengumpulkan informasi tersebut, kita harus memahami apa output yang diharapkan dari program yang kita ingin buat Kita harus memahami bagaimana outputnya Nah, setelah kita tahu masalah, kita tahu apa hasilnya nanti yang kita harapkan Maka kita harus menentukan apa yang akan menjadi input dari program Nah, setelah kita tahu apa yang akan menjadi input, kita sudah tentukan Lalu sudah kita tentukan apa outputnya Yang paling bagian yang cukup kompleks adalah bagaimana prosesnya Gitu ya Gimana caranya supaya dapat output yang kita inginkan berdasarkan input yang kita punya Nah, itu adalah proses yang disebut dengan menganalisa masalah Setelah kita sudah tahu, kita sudah melakukan analisa terhadap masalahnya Kita melakukan perancangan terhadap program Nah, bagaimana merancang program? Kita harus bikin sketsanya ya Bagaimana sketsa penyelesaiannya Lalu bagaimana nanti bentuk interface-nya Setelah kita buat perancangan interface, kita membuat desain basis datanya Jika diperlukan ada basis data Lalu bagaimana kita memilih dan menyusun metode dan algoritma yang paling tepat Nah, ini adalah proses perancangan program Termasuk di dalamnya, kalau kalian misalkan menggunakan framework tertentu gitu ya Menggunakan kerangka kerja tertentu, kalian harus pilih kerangka kerja apa yang dipakai Misalnya dalam bahasa pemrograman PHP gitu ya, PHP gitu Banyak sekali ada kerangka kerja atau framework Ada yang menggunakan pendekatan Laravel Ada yang pakai coordinator dan lain sebagainya Itu juga perlu ditetapkan dalam perancangan program Setelah semuanya selesai, barulah kita ke tahap selanjutnya Yaitu menulis program itu Ya, kita sudah tetapkan bahasa pemrogramannya apa Rumusnya seperti apa Prosesnya bagaimana Outputnya kayak gimana Rancangan interface-nya seperti apa Barulah kita tuliskan di dalam sebuah program Nah, kita ketik program ya Kita buat programnya Setelah program selesai, maka bukan berarti semuanya sudah selesai Kita harus menguji programnya Apakah cocok nggak Input yang kita berikan dengan output yang kita inginkan Itu sudah sesuai dengan keinginan Baik keinginan dari si pembuat program Atau yang meminta program Itu dibuat Nah, ini prinsip dasarnya teman-teman ya Prinsip dasarnya itu kita harus menganalisa Lalu merancang, membuat, atau menuliskan program Dan menguji Itu wajib Empat tahapan ini pasti kalian lakukan Membuat program sesederhana apapun Seperti itu Nah, itu prinsip pembuatan program Lalu Kita dalam membuat program itu Ada yang disebut dengan algoritma ini Menyusun metode dan algoritma Nah, ini adalah core-nya Kira-kira ya Kalau kalian nggak paham di sini Kalian akan sulit sekali menuliskan programnya Seperti itu Bagaimana cara menyusun algoritmanya Nah, kita bahas dulu Pengertian dari algoritma itu sendiri Apa algoritma itu? Nah, sebelum kita menulis Berbicara tentang algoritma itu Teman-teman lihat pada pertemuan pertama Kita sudah bahas mengenai pengertiannya ya Kita langsung ke Apa namanya Ke contohnya saja Nah, teman-teman Kalau misalkan saya minta Membuat sebuah program Ataupun mencari gitu ya Tolong carikan saya Luas segi 4 Luas segi 4 Jadi bukan persegi ya Segi 4 Carikan saya luas segi 4 Nah, teman-teman pasti akan mencari informasi dulu Nah, di sana cuma ada outputnya saja ya Di informasi tadi itu cuma ada outputnya saja Oh, cari luasnya Luas segi 4 Kalian harus pikirkan inputnya Inputnya apa? Inputnya adalah Kalau mencari luas itu Kalian membutuhkan Panjang sama Lebar dari Panjang dan lebar dari segi 4 itu Ya Panjang Dan lebar Ini akan kita gunakan sebagai Input nantinya Panjang dan lebar ini Jadi kita membutuhkan panjang dan lebar Dari segi 4 itu Kalau sudah tahu Sudah dapat panjang dan lebar Lalu kita memikirkan prosesnya Kita apakah ini input panjang dan lebar Kita Kalikan Nah, ini prosesnya Panjang dan lebar Kita sudah dapat Luas Setelah itu Luas itulah yang kita tampilkan Maka lengkap sudah Proses analisa masalah kita Pertama bagaimana mencari input Ini inputnya Ya, bagaimana prosesnya Panjang dan lebar Apa outputnya? Outputnya adalah Luas Seperti itu Nah, barulah kita memikirkan Bagaimana cara membuat programnya Menulis programnya Ya Nanti kita akan Bahas pada slide selanjutnya Bagaimana menulis program Nah, itu algoritma teman-teman Algoritma itu tidak bisa dibolak-balik Ya Dapat luas dulu Baru cari panjang Baru cari lebar Gak bisa Harus cari panjang dulu Cari lebar dulu Baru dikalikan Baru bisa dapat luas Ya Gak bisa cari panjang dulu Lalu dikalikan Baru cari lebar Itu gak bisa Nah, ini ciri-ciri dari Algoritma teman-teman Ciri-ciri dari Algoritma itu harus Finitness Artinya Algoritma harus berhenti Setelah Melakukan eksekusi Sejumlah Instruksi Kalau membuat algoritma Algoritma itu harus berakhir Algoritma itu harus selesai Jangan sampai Suatu saat Kalian membuat algoritma Dia terus berproses Tidak selesai-selesai Nah Nanti akan saya contohkan Sambil jalan Di pertemuan sekitar Pertemuan 5 atau 6 gitu Kalian akan Menemukan Bagaimana sebuah program Itu tidak Finit Tidak selesai Gitu ya Lalu Selain itu Algoritma itu Punya ciri-ciri Harus Definit Ya Definitness Artinya Setiap langkah Itu harus jelas Dan tidak Ambigu Kalau kalian membuat Algoritma Ketika dibaca Oleh orang lain Algoritma itu Harus mampu Dimengerti oleh Orang lain Jangan sampai Algoritma itu Membingungkan Orang lain Gitu ya Yang ketiga Masukan Itu wajib ada Nah mungkin saja Tidak ada Masukan Namun Tetap saja Setiap Sebuah program itu Pasti ada proses Inisialisasi nilai awal Contoh gini Dalam program yang kita Buat disini Panjang dan lebarnya Sudah ditentukan Berarti tidak ada Masukan Logikanya kan Seperti itu Tapi panjang dan Lebar ini Sudah diinisialisasi Jadi inisialisasi itu Disebut juga dengan Masukan Itu ya Selanjutnya Ada Ada keluaran Nah keluaran ini Terkait dengan Apa yang Diproses Dan berdasarkan Masukan yang kita Berikan Dan yang terakhir Harus Efektif Baik dari sisi Penggunaan sumber daya Sumber daya itu Artinya prosesor Yang kita pergunakan Serta Waktu Ya Jadi gimana caranya Membuat algoritma Yang cepat Dan menggunakan Sumber daya komputer Seringan-ringannya Apa sumber daya komputer itu Sumber daya komputer itu Berupa memori Dan prosesor Bagaimana prosesnya singkat Menggunakan memori Yang sedikit Serta waktu Proses yang cepat Nah itu tantangan Membuat algoritma Yang baik Seperti itu Nah Selanjutnya Kita bahas Independensi algoritma Terhadap Bahasa pemrograman Nanti kalian akan berpikir Berarti membuat algoritma Itu sama dengan Membuat program Oh tidak teman-teman Buat program Berbeda dengan Membuat algoritma Pada tahap awal Membuat program Kita harus membuat Algoritmanya Terlebih dahulu Nah Algoritma ini Sifatnya Independent Contoh ya Dalam hal ini Saya mencontohkan Membuat Sudokud Nanti ada Representasi Macem-macem Untuk membuat Algoritma Ada sudokud Ada flowchart Teman-teman ya Kita akan bahas Lebih banyak Flowchart ini Ada flowchart Ada diagram yang lain Tapi kita akan Lebih bahas Lebih banyak Membahas flowchart Karena ini Lebih mudah Dipahami Ya Jadi Algoritma itu Tidak Berafiliasi Langsung Dengan Bahasa pemrograman Namun Secara teori Algoritma itu Bisa berdiri sendiri Dan kita bisa Menterjemahkan Algoritma yang kita Buat dalam bentuk Sudokud Atau Phone flowchart Kedalam bahasa Pemrograman Yang berbeda Nah ini contohnya Contohnya ini Ada bahasa Pemrograman Ini ada Apa namanya Algoritma Yang bentuknya Sudokud Yang bisa Kalian buat Jadi bahasa Pemrograman C++ Maupun menjadi Bahasa Pemrograman Paskal Ini sintaksnya Berbeda Ini disebut dengan Sintaks teman-teman Aturan-aturannya Seperti itu Nah Nanti kita akan Bahas Flowchart Lebih banyak Kita akan Membahas Flowchart ini Lebih banyak Selain Sudokud Nah Bagaimana Cara kita Menyusun Algoritma Nah Tentu kita Harus memperhatikan Antara Input Dan output Masukan Dan keluarannya Lalu kita Harus berpikir Bagaimana Cara memproses Input ini Agar menjadi Output yang kita Inginkan Nah Contohnya seperti ini Ini terdapat Informasi Terdapat informasi Saja Terdapat dua orang Bersaudara A dan B A merupakan Kakak dari B Usia dari Kedua orang tersebut Bila dijumlahkan Adalah 26 Sedangkan Kalau selisihnya Itu adalah 8 Berapakah Usia A dan B Nah Teman-teman bisa Lihat dari Informasi disini Kita Cuma Mendapatkan Informasi Mengenai Inputnya Saja Jadi A itu Kakak dari B Usia Keduanya Jika dijumlahkan Adalah 26 Kalau dikurangi Itu 8 Lalu berapa Usia A Dan berapa Usia B Itu pertanyaannya Berarti itu adalah Output yang kita Harapkan Outputnya adalah Berapa Usia A Output Satu lagi adalah Berapa Usia B Lalu apa Inputnya Nah Input ini Yang harus kalian Definisikan ya Kalian tahu A merupakan Kakak dari B Usia dari Kedua orang tersebut Bila dijumlahkan Berarti kalau kita Si A Kita tambahkan Si B Itu sama dengan 26 Sedangkan Kalau kita kurangkan Berarti Si kakak kurang yang Adiknya ya Siapa kakak A merupakan kakak Berarti A Kita kurangin Si B Itu hasilnya 8 Nah Berapakah A Lalu berapakah B Itu jadi pertanyaan Nah ini selanjutnya Kalian harus cari tahu Bagaimana cara Memproses agar dapat Nilai A Dan nilai B Nah Silahkan Sebagai bahan latihan Prosesnya Teman-teman Tulis dalam Kolom diskusi Nah selanjutnya Ada juga pertanyaan nih Bagaimana kita Membuat algoritma Seperti ini Kita ingin menghitung Penjumlahan Antara 1 Sampai dengan 100 1 Tambah 2 Tambah 3 Tambah 4 Tambah 5 Dan seterusnya Sampai 100 Kita juga Ingin misalnya Jangan sampai 100 Sampai 50 Aja berapa penjumlahannya Kalau sampai 10 Berapa penjumlahannya Kalau sampai 200 Berapa penjumlahannya Jadi 1 Tambah 2 Tambah 3 Tambah 4 Terus sampai 200 Berapa hasil Jumlahnya Nah Bagaimana membuat Algoritma Seperti ini Gitu ya Kalau kita Menghitungnya Secara manual Akan mudah saja Tinggal pakai Kalkulator Selesai Gitu ya Tapi kalau kita Ingin membuat Sebuah algoritma Maka kita harus Memikirkan Mana inputnya Lalu apa output Yang kita harapkan Lalu bagaimana Prosesnya Nah kita akan Membuat Algoritma-algoritma Seperti ini Dengan menggunakan Flowchart komputer Ya Yang akan kita Bahas pada Kesempatan selanjutnya Nah sekian Untuk hari ini Silahkan teman-teman Berdiskusi Bagaimana Cara Untuk Mendapatkan Atau bagaimana Memproses Daripada Mendapatkan Output A Sama B Tadi Umur si A Sama umur si B Di kolom Forum diskusi Yang sudah Kita sepakati Lewat Platform Sepada Baik demikian Pertemuan kali ini Terima kasih banyak Teman-teman Sampai jumpa Di kesempatan Selanjutnya Terima kasih telah menonton